panggil saja Sari coba ini apa Sari saya Sari Sari ininya yang bergoyang ininya bergerak-gerak ini ulaan yang harusnya digini-gini enggak ada orang di dunia ini cuma kata-kata tempe kenapa kucing mungkin ada orang cuma kata-kata tempe kata-kata tempe di sana mendung di kampung ke mana di kampung ke mana di sana mendung di sana mendung juga baru gajian tanggal 15 habis bang lu masih ingat aku kan kita saudara lho tiba-tiba itulah dia itulah dia hai 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 balik lagi di channel Logi TV jadi di video kali ini kita bakalan reaksan titok lagi kita bakalan tengok-tengok HPnya jadi buat lain semua jangan lupa nonton sampai habis jangan melamun kau nonton kau telah asal video sampai habis ya dan jangan lupa buat lain semua follow Instagram aku disini linknya ada di deskripsi Oke subscribe like comment comment kau comment nggak komen komen kau nonton aja pengkau ya kan langsung aja kita ke videonya Oke guys sekarang kita udah ada di titok langsung aja aku tengok apa yang e-be-be lo lihat gue udah kulihat dari 40 tahun yang lalu pun aku tengok muka tahun hadah cantikan Iya 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 tanya satu kenapa gue nggak punya pacar karena kau belum tentu mau sama yang delek nah itunya masalahnya boleh enggak pilih-pilih tadi nggak apa-apa lo lihat gue cantikan iya kan kau cantik makanya kami yang jelein sekur oh udah tahu kami yang jelek-jelek ini mayoritas karena kami pada lelaki cukup sadar diri waduh Hai dia cocok kali rehat ini panggil saja sari-sari-sari-sari ininya yang begoyang biar benyek cabai kau itu bukan yang itu loh sari-sari ininya bergerak-gerak ini ule aneh yang harusnya digini-gini kawan ya Allah aku kasih tahu dulu sari-sari ya kapan hancur ini cabainya kapan dia halus kalau yang itu yang bergerak udah cari selera orang ini nanti pak maaf saya mau nanya menurut bapak kalau ada perempuan yang minta mahal 50 juta tanggapannya seperti apa sih Pak kalau saya sih masalah mahar ya nggak seberapa kalau masih gitu ya seberapa kata bapak ini ya enggak kita serpai dulu perempuannya kira-kira gurih nggak tuh perempuan kira-kira gurih nggak itu perempuan wah perempuan kok di gurih wakira nasi nasi gurih ha tempe kacang-kacang tempenya candubat tempe kacang-kacang tempe ya nggak apa lagi tempe kacang-kacang tempenya ada ya nggak ada orang di dunia ini kecanduan cuma kata-kata tempe kacang-kacang tempe ya kenapa kucing kucing berantem ha mungkin ada orang kecanduan cuma kata-kata tempe kacang-kacang tempe aturkan gitu kan ada-ada gitu kan harimau atau apa ini kenapa kucing berkelahi tiba-tiba kalau lu kecanduan makan tempe masih masuk akal ya masih nggak apa-apa gitu ya sehat ya proteinnya bagus BTW tempe tuh sayur atau buah ya sayur atau mana sayur tempe kacang-kacangan yang bertumpu buah kalau tempe tuh jangan lupa tep-tep layar ya sampai LCD-nya kena ya baterainya jangan lupa tempe-tempe layar ya sampai LCD-nya kena umum lecet pemakaian nego sedikit ya nego sedikit ya boleh ya ente kadang-kadang tempe ente kadang-kadang tempe ente kadang-kadang tempe macam adanya konsepnya itu ala oh amat ikat tuh Hai guys kita bikin Hai guys meledak ya tiba-tiba aku dengar Hai guys kau itu kuping aku meledak tadi sini langsung kita masukin aja tahunnya ke dalam minyak yang udah panas banget Oh iya sebelumnya tahunnya ini aku aku puncur dulu ya guys biar matang lebih cepat daun pisangnya kita angkat dan jangan lupa aku puncuran nya juga kita cabutin ya guys cabutin lah cabutin suka hati kau udah kok cucu kok cabutin peserah kaulah DBM ya tahunya tinggal digoreng aja sampai matang kalau udah angkat lalu tiriskan perjalanan masih panjang masih di minyak perjalanan masih panjang perjalanan membawa melemen ujur amini wajan yang sama disini aku mau goreng dulu yang berbentuk bulat kayak gini digoreng sampai agak kering dan kecoklatan jangan lupa dibalik-balik kalau udah tinggal kita angkat nah disini kita tunggu minyak agak dingin dan minyaknya turun kalau udah mie gorengnya tinggal kita rebus aja di air mendidik ngapain digoreng awal sekali ah kenapa nggak rebus aja itu mie memang minyak kan harusnya direbus tidak digoreng kalau udah agak lagi kayak gini kita nggak ada baskom di rumah dia kurasa ya nah corong semua ya kemudian simpan di dalam corong merah oke gini eh kita lanjut ke tahu kuning yang udah digoreng tadi disini tahu kuningnya aku mau gunting bagian tengahnya kemudian aku mau keluarin isiannya kayak gini ga mau bikin tahu isi dia kurasa ya ya dan kulit tahunya aku simpan di wadah terpisah kayak gini ya guys lakukan langkah yang sama sampai semua tahunya habis kalau udah pentahuannya ini kita sisihkan dulu dan lanjut disini aku udah keluarin nasi yang ada di magic box waduh nasi pula lagi iya tadi tahu mie nasi banyak kali komposisinya ya pening kepala ya siapin serapan buat cucunya mamah mertua disini piring warna hijau kemudian tambahin nasinya tapi guys karena cucunya mamah mertua nggak suka warna hijau dipindahkanlah piring itu ke warna pink hijau jadi dia request pengen piringnya warna pink kayak gini aku lupa juga kalau cucunya mamah mertua itu ada dua ada laki-laki ada pula cucu mamah mertua ada dua manalah tahu aku mamah mertua kau cucunya ada dua aku yang repot menontonnya yang adil aku mau bagi dua aja nasi yang ada di piring-piring kepian dari tadi kau siapkan kayak gini kek warna hijau tapi karena terlalu sedikit tapi karena terlalu sedikit kita taruh lagi lah capek kali menaruh-naruh itu di dalam piring pink hijau aku mau masukin lagi aja nasi yang ada di piring ke wadah magic box jadi aku mau masak aja semua nasinya ini guys capek kali aku ya untuk apa kau transfer transfer nasi itu dalam piring dalam magicom lagi nanti apa fungsinya untuk bahan pelengkapnya disini aku mau potong-potong dulu sawi hijau untuk potongannya sesuai selera aja ya guys nggak kau taruh lagi nih dalam piring pink aku mau langsung cuci bersih sawi hijaunya dan lanjut ke perbumbuan disini cuman bawang ungu bawang baik dan cabai merah kip bawang ungu bawang baik bawang putih yang baik baik kali bawang putih itu ya peninggal aku aku masukin juga kuning-tahun kuningnya kemudian dicompat sampai halus oke guys kalau bumbunya udah halus kayak gini kita siap eksekusi tapi sebelum itu kita siapin dulu minyak goreng ke dalam wajah berhubung di rumah minyak gorengnya minyak goreng pun dibekukan dia cobalah dibeku jadi aku mau cairin dulu kalau minyaknya udah mencair dan udah panas kita masukin aja deh bumbu halusnya selanjutnya tinggal ditumis aja bumbunya minyak gorengnya ini sampai matang dan harum kalau udah kita masukin nasi putih yang ada di wadah Magic Room tadi kalau udah kita kalau udah kalau udah kalau belum macam mana Nah untuk bahan pelengkapnya disini tinggal kita masukin aja isi tahu kuning tadi dan juga mie goreng rebusnya jangan lupa kasih menyedap rasa dan juga kecapannya secukupnya dan terakhir tinggal kita masukin aja deh potongan sawi hijaunya lagi sawinya ya pagi sampai semua bahannya tercampur merata jangan lupa juga koneksi rasa kalau di rasa udah pas disini aku mau cetak nasi gorengnya ke dalam corong merah kalau udah capek aja aku ya ah guys guys 3 fakta unik yang wajib kalian tahu tentang pemain sepak bola Christian Ronaldo ini dia diambah atau unik yang lain wajib tahu tentang Ronaldo ya kalau Ronaldo hati nggak Ronaldo yang pertama tangan Ronaldo merupakan salah satu pemain sepak bola internasional yang saat ini masih berjenis kelamin laki-laki masih berjenis masih cobalah ih jadi kalau ih sampai kali aku ya melihatnya yang kedua pada saat di dalam kandungan Christian Ronaldo belum bisa menendang bola memang nggak bisa nggak menemukan nendang apa lambung mamaknya kan ih capek kali aku nengok kau beli komang nah iya khusus mamaknya di apa dribling dribling dia nggak bisa menendang perut ibunya dan yang ketiga selain suka bermain bola ternyata Christian Ronaldo juga suka tidur loh kira-kira iyalah ah selain suka orang namanya manusia yang hidup eh mahluk hidup itu tidur ini lagi abang ini tak ngapain mau ini dia apa namanya ASMR ya wah 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 ya nasa modelnya ya orang tenang santai kalem yang ada orang tambah bergadang nonton gua bukan ngantuk tak entah ngapain di sana mendung di sana mendung juga di sana mendung di kampung kelihatan di mana di sana mendung di sana mendung juga di kampung kelihatan dengan uangnya segepok aja ya kan baru gajian ya kan tanggal 15 habis belum nyampe lagi gajian berikutnya Bang lu masih ingat aku kan kita saudara lho tiba-tiba itulah dia itulah dia apa namanya Lika liku kehidupan Lika liku kehidupan pahal yang mau kubilang tadi ya itulah dia itu pokoknya kayak gitu semua menganggap saudara ketika kita uang banyak-banyak uang hahaha itulah dia kan Bang apa kabar gua teman SD lu masih ingat enggak masih ingat enggak agar deran tiba-tiba menjelma jadi teman SD kau lagi senang-senangnya masak eh sabun cuci piring di rumah habis guys dan aku masak makanan masak piring banget nih buat nyuci piring-piring yang super-duper banyak ini nyuci nyuci dbm nyuci kompor kau matiin meledak pecah piring kau nanti merepet mama mertua setelah putar otak kanan kiri aku dapat ide buat uci piring pakai air panas kayak gini guys ide dari ma siapa yang kau tiin entah siapa idolanya nih peninggal ya aku dan untuk menghilangkan lemak-lemak yang nempel di atas piringnya ya guys lemak-lemak apa yang menempel di piring kau bisa pakai sabun sekarang direbusnya piringnya setelah itu mau aku masukkan ke dalam oven masuk di dalam oven pecah lah piring itu aku oven sekitar 10 menit aja ya guys supaya piringnya lebih steril kayak kenapa 10 menit lama kali ih 10 jam setel nah kalau udah tinggal kita keluarkan hati-hati ya guys karena ini panas banget nih panas banget apalagi piringnya crispy nah kalau udah lanjut aku mau kukus aku pakai potnya banyak tadi direbus diopen di kukus kalau udah tinggal kita simpan dan sisikan aja deh nah lanjut yuk aku mau bikin beras guys aku aku mau bikin beras coba ya kau telah kau lemahnya sebagai manusia kau telah simili ya aku mau bikin beras bisa deh bikin beras untuk plastik itu harganya cuma Rp5.000 loh guys murah banget kan nah kalau udah tinggal kita masukkan kedamaian kayak gini dan aku tapi-tapi seberasnya guys biar nggak ada kotoran ya Nah kalau udah kita masukkan ke dalam rice cooker aku cuci dan aku masukkan air secukupnya aja aku pakai rice cooker midfair bertujung glow dari mikroelektron ya iklan aja kau terus kapan ini masak eh masak nasinya ha stresnya dua liter dan 85 lapis dayanya cuma 690 Watt loh guys cepatlah iya taunya aku 40 Watt 90 Watt bagus udah itu mantap nah ini udah matang aja aku mau cetak dan aku taruh ke dalam piring yang tadi ya nah lanjut yuk aku piring tadi tuh tuh cuma untuk ini dong mau ceplokan dua butir telur aku pakai telurnya kembar-kembar kayak gini guys kembar-kembar yaudah karena mama mertua sering banget nonton drama Korea jadi minta aku buat mesakin nasi goreng kimchi kayak gini guys nah biar enak aku mau masukkan air udangnya nah kita goreng-goreng aku masukkan satu butir telur tapi mana peristel kau mana tadi udah di gini-gini telur itu ya tengok ya tengok ya aku seluruhnya aja kalau udah kita masukkan udangnya nah kita goreng banyak kaya mau dibungi satu-satu kan itu kayak siuh gitu goreng aku masukkan satu butir telur tapi aku mau yang isinya dua kayak gini guys nah ternyata ini isinya jadi empat kalau udah kita asing-asing aja sampai harum aku masukkan kecap asin dan aku memasihkan sari kimchi-nya kayak gini guys kalau udah apalagi sendok kayunya bisa berlubang entah gimana dia ngelubangkan itu loh ya Allah ada jaga wal-alat kau itu ya aku masukkan nasinya nah nasinya aku cukup buat tiga porsi aja ya kalau ini telur tadi masih nempel di nasi kau itu dan kita aduk-aduk sampai merata jangan lupa kepake irisan cabai kayak gitu buat nasi goreng aja cobalah sepanjang itu stepnya ah aduk-aduk dan ini dia nasi goreng kimchi-nya udah jadi nih guys tambahkan plor keceplok dan ini enak banget kalau mencoba ya tau kau nggak kalau kau ingat di awal kita memperhatikan dia lagi mencuci piling lagi senang-senangnya masa tiba-tiba jadi nasi goreng ya Allah udahlah net minum kamu yang mana ini punyamu yang ini punyamu alah dua-duanya punya dia itu aku boleh minta boleh hilang kemaksinya ini ha mengeluarkan kaki bunci nojutsu aja udah hidup kok di hilang kenapa di hilang ha aku udah gosok gigi loh dalam hati kakak ini ha cobalah nggak bau gigong aku kenapa emang apa dilang lagi lagi ya kamu dilang takut kali bau gigong apa ini ngelih aku lah urusan lenda nanti kalian yang bergaduh aku pula nanti yang kena ya oke segitu celu untuk video kali ini buat like semua jangan lupa like, komen, subscribe ya see you the next video dadah sub indo by broth3rmax